Selamat datang kembali di channel M2 Rival Bagi kalian penggemar film 80an, pasti sudah tak asing lagi dengan Baba Black Sheep Serial TV yang dibintangi oleh aktor Hollywood papan atas yaitu Robert Conrad Yang berperan sebagai Mayor Gregory atau Greg Peppy Boyington Seorang kumando angkatan udara dari skuadron tempur VMA 214 dengan sandi Black Sheep Film yang berjenre drama militer tersebut sering diwarnai oleh adegan manuver dan dogfight pesawat tempur melegenda di era Perang Dunia Kedua yaitu pesawat F-4U Corsair Namun yang akan kami bahas kali ini bukanlah cerita dari film tersebut Melainkan kisah sebenarnya dari pesawat F-4U Corsair Tapi sebelum melanjutkan video ini, jangan lupa untuk subscribe ke channel M2 Rival Dan tekan juga tombol loncengnya agar kalian mendapatkan notifikasi dari video terbaru kami F-4U Corsair adalah pesawat tempur bermesin super turbo charge yang diproduksi oleh pabrikan pesawat Genfog Amerika Serikat Mesin penggeraknya sendiri merupakan besutan dari pabrik Bright & Whitney tipe R-2800 double-waps radial yang sanggup menghasilkan tenaga sebesar 2.000 horsepower Dengan demikian, tak heran jika pesawat ini mampu melesak dengan kecepatan lebih dari 718 km per jam Desain awal dari pesawat ini dibuat pada tahun 1938 Dimana pada mulanya, pesawat ini dirancang untuk beroperasi dari kapal Indo Amerika Pada awal uji coba tahun 1940, serangkaian kegagalan untuk landing di atas kapal Indo Mengharuskannya dilakukan beberapa desain ulang Alhasil, kendala yang telah teratasi saat landing membuat Kops Marinir Amerika kepincut untuk ikut mengadopsi pesawat ini Hingga akhirnya, F-4U Corsair mulai memperkuat jajakan pasukan marinir dan Angkatan Laut Amerika Serikat pada tahun 1942 Pesawat ini mampu terbang pada ketinggian maksimal 12.600 meter dengan kecepatan rata-rata mendaki 22 meter per detik Dan memiliki panjang 10,26 meter dengan lebar 12,5 meter serta tinggi mencapai 4,5 meter Perawakannya yang tampak jangkung saat berada di atas landasan merupakan suatu hal yang dibutuhkannya Karena mesin terbang pembunuh ini dirancang untuk dapat mengungguli pesawat-pesawat dari negeri matahari terbit yang terkenal super cepat pada masa itu Namun ternyata, postur jangkung tersebut belum cukup untuk mengakomodir 4 bilah propeller dengan ukuran diameter mencapai 4,06 meter Dan memaksa para perancangnya untuk berpikir keras agar pada saat pesawat dalam posisi datar ketika hendak take off Ujung baling-balingnya tidak sampai menghantam permukaan landasan Alhasil, bentuk sayap melengkung yang tampak seakan-akan patah itu menjadi solusi yang paling mujarab F-4U Corsair dilengkapi dengan 6 buah senjata mesin berat kaliber 12,7 mm tipe M2 Browning Yang disematkan di kedua sayapnya dengan 3 pucu di setiap sisinya Dengan masing-masing senapan mesin dibekali 400 butir peluru untuk sepasang senapan mesin di bagian dalam Dan 375 butir untuk 4 senapan mesin lainnya Sehingga untuk sekali sorti, pesawat ini membawa amunisi dengan total 2300 butir peluru Dengan 6 buah pucu senapan mesin kaliber besar yang masing-masing memiliki kecepatan menembak peluru sebanyak 10 butir per detik Maka hanya dalam waktu 1 detik saja, 60 butir peluru dapat melesat sekaligus menuju sasarannya Menurut pengalaman para pilotnya, cukup dibutuhkan waktu 3-6 detik menarik picu untuk menghancurkan semua sasaran Baik berupa pesawat tempur atau pesawat pembom lawan, baik yang berada di darat ataupun kapal patroli di laut Jika dibandingkan dengan teman sejawatnya, yaitu pesawat tempur yang pernah memperkuat angkatan udara Indonesia Di era Orde Lama yang berjuluk si Cocor Merah B51 Mustang Ukuran F4U Corsair ini masih sedikit lebih bongsor Apalagi jika diperhatikan, panjang hidungnya dari baling-baling hingga kokpit cukup panjang Karena bagian dalam hidungnya tersebut, terpasang mesin yang berukuran besar serta tangki bahan bakar dan serangkaian amunisi Pada masa Perang Dunia II di Teater Pasifik, di mana pertarungan dimainkan antara pasukan Amerika dan Jepang F4U Corsair ini menjadi andalan Amerika dalam melakukan misi-misi pemboman dan bantuan serangan udara ke darat Setiap kali pesawat ini menyambar sasaran untuk menjatuhkan bom atau melakukan penembakan ke pusat-pusat kekuatan artileri Jepang Pesawat ini mengeluarkan bunyi khas yang mirip suara peluit atau siulan Dan membuat pasukan darat Jepang sedikit gentar Karena aksi setengah diving F4U ini sering menimbulkan korban jiwa di pihak tentara Jepang Bunyi khas tersebut ditimbulkan oleh udara yang mengalir melalui lubang air intake di pangkal sayap Pada saat F4U ini menukik Sehingga tentara negeri matahari terbit ini menyebut dengan panggilan Uzuikinusi Atau peluit kematian atau The Whistling Dead dalam bahasa Inggris Namun dibalik sederet keunggulan yang disandangnya Bukan berarti si burung besi ini tidak memiliki kekurangan Bagian hidungnya yang terlalu panjang Membuat para pilotnya sering kesulitan saat mendaratkan pesawat ini di atas dek kapal induk Karena ukuran hidungnya tersebut menghalangi pandangan sang pilot Untuk mengatasi kesulitan jarak pandang tersebut Seringkali si pilot membuka kanopi dan menjulurkan kepalanya keluar kokpit Untuk mendapat pandangan yang lebih jelas terhadap posisi dan kondisi landasan di atas dek kapal induk yang akan didaratinya Selain itu, kehilangan daya angkat sesaat pesawat akan mendarat atau stall behavior Menjadi satu kecenderungan yang cukup fatal Untuk mengatasi kekurangan yang satu ini Para perancangnya telah menambahkan sebuah perangkat yang disebut stall strip sepanjang 15 cm Pada salah satu bagian depan sayapnya Agar kecenderungan jatuh sebelum landing itu tidak terjadi lagi Dan satu lagi Kekurangan yang umum pada pesawat tempur Yaitu jumlah amunisi Meski jumlah amunisi sebanyak 2300 putir peluru terlihat sangat banyak Namun dengan rate of fire dari setiap senapan mesin M2 Browning yang diusung oleh F4U ini Yaitu sebesar 450-600 putir per menit Maka akumulasi penarikan picu tembakan selama total 40 detik Atau paling lama 1 menit Sudah cukup menguras peluru yang dibawanya Dengan demikian, untuk sekali sorti setiap blot F4U Rata-rata hanya dapat memberangu 10 sasaran saja paling banyak Itu pun dengan catatan Sekali tarikan picu langsung mengenai sasaran yang dibidiknya Dikutip dari beberapa sumber Bahwa proses mastering pesawat F4U Corsair ini Membutuhkan waktu yang relatif lebih lama Ketimbang durasi yang dibutuhkan Untuk menguasai pesawat tempur tipe lainnya Hal ini disebabkan oleh karakteristik si jangkung ini Yang cukup unik dan berbeda Dengan pesawat-pesawat tempur di masanya Sehingga, seorang pilot membutuhkan waktu yang lebih lama Untuk memperoleh fill atas F4 Corsair ini Bagi kalian yang menyukai video ini Jangan lupa untuk komen, like, dan juga share ke media sosial kalian Terima kasih sudah menonton video ini mulai awal hingga akhir Demikian dari kami dan salam M2 Rival Terima kasih sudah menonton video ini Terima kasih sudah menonton video ini